barang nikulak tidak berarti longkoh yang longkoh antik yang antik regane larang kiyai nikukatah tapi singuruh si begengge jarang sopoh gosmita berarti gosmita kiyai kok kiyai begengge kok iya toh kiyai larang tapi lah sing lamar gak seragam tentara karo polisi sopoh sing lamar polisi oke hehehe malah gede nih kaya sambu tapi jenikan sing fair nge sambu itu kesalahan pribadi bukan kesalahan lembaga polisi kalau kemudian semua polisi dianggap kaya sambu kulo yora setuju maksudnya yuk joni konon dan anak pakai polisi mengangkat sekolah diceluhi sambu-sambu-sambu kan mesak eh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yakohu qawli amma ba'du hadrotal muhtaramin para masyaih para kiyaih para habaib tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh takmir masjid dan musola yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk PNI Polri yang saya hormati segenap pembawa kopi yang saya banggakan segenap panitia pengajian dalam rangka tasakuran pembangunan masjid Baitur Rahman yang saya banggakan bapak ibu kau muslimin wal muslimat warga masyarakat ngadiluih yang berbahagia Hai toko kereh bakule perawan-perawan ayu pokong ilmu hei jamaah ngadiluih yang cantik dan tampan izinkan aku mengucapkan I love you saya cinta dengan jamaahnya tapi tidak cinta dengan pembawa acaranya Sleman itu di Jogja bukan Jawa Tengah Cok salah di pembawa acaranya salah bapak ibu yang saya muliakan bersyukur malam hari ini di tengah-tengah guyuran air hujan yakinlah bahwa hujan yang tadi sempat turun merupakan tanda cinta dari Allah bahwa pengajian malam hari ini mendapatkan ridonya Allah bahwa pengajian malam hari ini mendapat barokah dari Allah amin Allahumma amin bapak ibu yang saya muliakan orang cerdas itu ialah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia dia bersedekah sampai kaya bukan kaya baru bersedekah dia berdakwah sampai alim bukan nunggu alim baru berdakwah dan dia datang kemejit sampai tua bukan nunggu tua baru kemejit dia beramal sampai ikhlas bukan nunggu ikhlas baru beramal yang pertama orang cerdas itu orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia karena bagi orang cerdas dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal banyak orang yang mengejar dunia mati-matian sementara dia melupakan akhirat dunia sementara dia kejar mati-matian sementara akhirat yang abadi dia lupakan saya teringat seorang Gus Dur ketika dilengsarkan dari presiden pasukan pembela mati PBM termasuk saya waktu itu pengen datang ke Jakarta untuk mempertahankan tahtanya Gus Dur untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden karena saat itu Gus Dur diminta mundur oleh Pak Amin Rais saya bilang Pak Amin Rais lucu Gus Dur kok disuruh mundur maju saja dituntun oleh anaknya kita enggak terima Pak mau berangkat ke Jakarta tapi dengan santenya Gus Dur mengatakan apa enggak usah ke Jakarta kenapa Gus Dur mengatakan kepada para pemujanya kepada orang-orang yang mencintainya Gus Dur mengatakan enggak usah membela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati dan Bapak Ibu ingat Gus Dur keluar dari istana negara hanya menggunakan celana pendek hanya pakai kaos seolah-olah Gus Dur pengen mengatakan apa ini cuman dunia ini hanya dunia kenapa Rujibela mati-matian makanya dalam falsafah ronggo warsito ronggo warsito merupakan murid dari bahasan besari bahasan besari itu adik dari mbah saya namanya Nyaimah Darum jadi Muhammad Besari punya anak sembilan nomor tujuh namanya Kiai Ilyas Kiai Ilyas punya anak tiga yang pertama Nyaimah Darum yang kedua Kiai Hasan Besari ronggo warsito itu merupakan murid dari Hasan Besari mau Nyaimah Darum dari Kiai Ilyas Nyaimah Darum punya anak namanya Kiai Karyonawi kemudian punya anak namanya Kiai Jalal Iman punya anak namanya Kiai Muhammad Boniran punya anak namanya Kiai Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muhammad Murodi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman kue apal karumbahmu pura lah yang luar biasa mau saya sampaikan sama orang Adiluweh ini Miftah Maulana Habibur Rahman punya Bapak Muhammad Murodi punya Bapak Muhammad Usman punya Bapak Muhammad Boniran punya Bapak Bapak Kiai Nyuwan Zewu Kiyai Karyonawi punya Bapak Kiai Jalal Iman eh Kiyai Jalal Iman baru Karyonawi Nyaimah Darum Kiai Ilyas Mbah Muhammad Besari punya Bapak namanya Anom Besari makamnya Danganjuk Anom Besari punya Bapak makamnya di Kediri siapa Abdullah Mursad berarti ketih aku mau ketih bro aku mau ketih bro ketih jenajah itu bal-balannya kalah terus anggil anggil kok ketih gak orang sangguyangguyu kalah kok tapi kalau geluk nendur panggung kok kabel lemuh ya ini lemuh MC nih lemuh orang masalah subur nih ada penelitian di rumah sakit yang mengatakan bahwa laki-laki yang perutnya besar Manu Ejili kok watengnya gede dibuka sarungnya disini mengkoyok pentil nah saat itu Gosdur pengen mengatakan apa yang menurut ronggo warsito Gosdur itu dijuluki nopo Satrio lonotopong rame wutongi deri jagad mitrut ronggo warsito nipo pak presiden Indonesia itu ada tujuh macam tipe bukan tujuh orang tujuh macam tipe yang pertama Indonesia bakal dipimpin kali presiden yang dijuluki sama ronggo warsito nopo Satrio sapa pak karno lapa harto niku Satrio muktiwibowo kesandung kesampar ini aku pak harto lapa sukarno niku murwo kuncoro Satrio kinunjoro murwo kuncoro seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya besar harum milonyuunsew pak karno kondang ngalongko jenengi dati jalan jalan soekarno dati bandara bandara soekarno jadi gelora gelora bungkarno milan jenengan pengen jenengi diabadikan dati yowong sing manfaat kaya pak karno umpamanya MC ini jenengi siapa pilih ferry ferry manfaat pak karno dari jeneng jalan dari jeneng bandara ferry minimal jadi jeneng toilet umpamanya lumayan loh ferry lumayan saya ngomong di pak lorah bar ngising ngisik neng di ferry Satrio kinunjoro sampai di penjara di benggulu pak karno yang kedua Indonesia akan dipimpin oleh presiden kata rongko warsito Satrio mukti wibawa kesandung kesampar seorang kesatria yang sangat terkanyu yang sangat sakti berwibawa mukti wibawa tapi kesandung kesandung demo mahasiswa kesampar jatuh suharto di demo songopoli pak hartante muncul presiden ketiga sinten Satrio jinumput sumelo atur gawe wirang seorang presiden yang tidak dipilih oleh rakyat tidak dipilih oleh DPR jinumput dijumput karopak harto sinten habibi tapi akhirnya apa yang terjadi sumelo atur gawe wirang gara-gara kebijakan referendum timur-timur timur-timur hilang gawe wirang Indonesia kisinan nomor papat Indonesia akan dipimpin menurut raga warsito Satrio pinandito Satrio lelono topong rame wuto ngidri jagad seorang Satrio yang sering berkelana main ke luar negeri nguteri jagad sinten kusdur apa kepentingan kusdur keliling dunia untuk memberikan keyakinan kepada dunia bahwa Indonesia baik-baik saja mendino di luar negeri tapi nyewon sewo ampun salah paham kali kusdur di Indonesia seorang sing beripati rason nomor dua si buta dari gua hantu jeningan ngerti sing di gendong kali si buta dari gua hantu niko jeningan sinten feri oke munyok deng versari ya salah men salah seliman kok jawa tengah juga tulangmu kurang aduh istimewa gusdur nih saya tuh punya banyak kenangan dengan gusdur pak nah sehingga cengkulah bahas gusdur nih nasi ono empat nih presiden setelahnya tapi membutuhankulah terangkih nih kita on politik bahaya gusdur begitu gusdur jadi presiden gara-gara sering ke luar negeri di demo kali DPR mau di impeachment dimotori oleh Pak Amin Rais maka saya punya keyakinan Pak Amin Rais nih ku Raiso jadi presiden mergoku walak karo gusdur nah lakmi turut teori noto negoro presiden indonesia ni kumburi ni oh Soekarno Soeharto Sisulo Bambang Yudhoyono Joko Widodo lah Pak Amin Rais lak jenengnya ditambahi oh jadi lucu Amin Raiso Raiso ketika kemudian bener-bener DPR mengimpecement gusdur pasukan berani mati gus kami berangkat enggak karena gusdur paham dengan filosofi dalam kitab ta'limul muta'alim disitu dikatakan apa ijtihadu ka fima duminalaka wa taksiru ka fima tulibaminka dalilun alang timasil basi roti minka kata Ibnu Ata'illah Kuloniku ngefan banget Pak kalau Ibnu Ata'illah asakandari maka kenapa anak saya namanya juga Ata'illah mufti Ata'illah sahibul atkiyak maulana habibur rahman jenengnya anak kulon kok dawaman ngapa tak oh yuk anak-anakku dewe singgawi yuk aku dewe kurang melu gawe kok cerewet apa kata Ibnu Ata'illah asakandari kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelaleanmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu maksudin apa kata Ibnu Ata'illah dunia sudah Allah janjikan dan jaminkan Niki kabeh sing rawuh yakin wis ngewar rezeki masing-masing amin milaukuloniku paling protes kalau ada orang tua anaknya dirabi karo cahlanang soleh tapi mergorandi pekerjaan orang tuanya nolak niku salah padahal apa awakmu rarumong sorry kalau mbina awakmu dilamar karo bojomu bojomu tasik kere tak kandani ayo mungkin apa menten mbak saat ini lah jeningan anaknya dilamar karo calon mantuni sing di takoke pekerjaannya apa solatnya lambini lambini serah percaya belas tapi lah sing lamar ga seragam tentara karo polisi wah siapa sing lamar polisi oke malah gede ini kaya sambo tapi jeningan sing fair sambo itu kesalahan pribadi bukan kesalahan lembaga polisi kalau kemudian semua polisi dianggap kaya sambo kulo yora setuju maksudnya anaknya polisi mangkat sekolah diceluhi sambuh sambuh kan masak ini lah pak kaposek pangkat ngomong apa AKP orang apa apa yang penting selamat sampai apa pak kaposek apa mana gilem ngaji karo gusmi maksudnya manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi lah kaposek ngaji iso mati ini pas pengajian lumayan tapi lah polisi dolar pinggir dalam mati ini iso tabrak truk jadi sambuh itu kesalahan pribadi nggak ada kaitannya dengan pak kaposek pak kaposek gilem ngaji omolok ke sambuh yora pantas kita tapi ngekulosun polisi harus paham bagaimanapun kepercayaan masyarakat hari ini kepada polisi menurun dari 87% tinggal 25% maka saya minta polisi ingat kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat hari ini masyarakat mengawasi polisi maka saya minta polisi jujur anda jujur saja pak polisi masyarakat belum tentu percaya apalagi kalau bohong maka saya minta kepolisian jujur ingat jujur itu ada dua jujur ayam sama jujur kacang hijau kenapa? bubur bubur itu segini manah nih kalau bubur 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 itu segini turun ini lho kasut itu semua template ke Raimu lho bubur orang tua anaknya dilamar orang-orang yang takut eh leh kue wani ngelamar anakku kayak ada Majid Baitur Rahman anjar kue tau subuhan apa orang? orang-orang takut nih kue wani ngelamar anakku pekerjaanmu apa? gajimu? piroh padahal jendengane kulang golek mantu si ngapi isubuh mang-mang kateng Majid Baitur Rahman koono bocah ganteng gelem subuhan ini ku pantes dipek jadi mantu apa meneh banser buh banser gila kurang gawean pengajian nyaman kok dada ngadek ngarape jamaah ini ngopo bau lunggu helak yowes ser-ser ingat mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu oke itu woman sopul banser ini kalau banser ini aku cinta pak aku ingin takoh nih Gus jeneng kan lu cinta banser apa tnp aku cinta banser soalnya apa tnp ini semua anggotanya SK ini dilepok ke bank banser orang ada soalnya apa SK ini banser rapayu banser ini orang paling ikhlasnya pengen nganggu seragam untuk meluk pendidikan orang lain seragamnya bayar dewe banser gila mengangkat pengajian disik dewe ngatur jamaah ngawal kia ini salah-salah dikeplai ke rokomandani eh panitia ini lali rokok eh tak kandain alhamdulillah aku yakin jesok kalo melebu surga dikawal kali banser amin banser lah tugasnya survei lokasi jadi saat dirungi kia melebu surga surga disurvei kalo banser surga siap kia ini melebu bansernya metu mana ya tak kini leh kue tau sholat mibaitu rahman apa orang sama nih soalnya apa lakmung perkara doa nyawis dijamin kali gusdia Allah kok jenengan entung nih ini juru godong gedang orang tau macul orang tau metu orang tau dodol dibuka lemu orang mana entung kuru orang mana entung kok setruk pak lura jenengan pak lura oh gitu oh pak seks lura sih di lura rah oh kurumen lura ya gua raha ngajar lura jadi lakmung ketengnya gede manoknya jelek kan kurau kuru manoknya gede lah men orang nak entung kuru ini kok rana pak lura apa mana entung kok setruk pak lura tau setruk itu penyakit apa pak lura setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja gaji dan setruk itu penyakit yang diakibatkan gaji dan setruk itu penyakit yang diakibatkan Madahal presiden Saat ini orang jadi presiden modalnya Kata gosdur takon di tengah acara kick end di Metro TV Gosdur Anda jadi presiden modalnya apa? Dengkul Itu pun dengkulnya Amin Rais Gosdur Gosdur kan ramodal pak Ngira nyalon apa-apa Moro-moro di calon ke Tapi nyewon sewo juga Dua tahun jadi presiden perubahan Indonesia seperti apa? Sante Sampai nyewon sewo Saat ini pejabat di demo Gosdur sampun sumare Diparani degulai berkait Kiro-kiro Lu hebat sing urip Napa sing mati Sing mati Mila bener nih Lamun palastro Ingpungkasani Ora kesasar Rohlan sukmani Den gadang Allah Suwar komanggoni Utoh maite Ugo ulesi Supaya kayo gosdur Utoh maite Utoh ulesi Den gadang Allah Suwar komanggoni Caranya pripun Digawai uripnya Seng ayem mawon Seng digulai uripnya Kumboten jumlahe Tapi berkait Bila tenangan pak polisi Tonggo-tonggo kulol Anaknya dilamar Koro polisi Mantumu sopok Polisi Mantumu sopok Tentara Tapi begitu Anaknya dilamar Bah mudin Mantumu sopok Mudin Polisi Ini ku penting Jajah Sak ngadilwe Sewangiran Polisi Maling tok Tentara Penting Lurah Penting Sekcam Penting Mudin Orang kalah Penting Tak akun Saya Polisi Mati Simbungko sopok Tentara Mati Simbungko sopok Mudin Sekcam Mati Simbungko sopok Mudin Terus anggu yang guyu Pak Sekcam Orang-orunan guyu yang guyu Lurah mati Simbungko sopok Mudin Mudin mati Bungkus jewe Mudin Mudin Biasanya rupanya Kayak bandus Kayak mudin Oke aku cinta lah Kalau mbak mudin Budi Bu cini Mudin Bu cini Mudin Guyang Guyu Mesti Barang Orang-orang mati Selu Allah Nabi Muhammad Maka Gosjur Mengajarkan Kepada Kepada Tiga W Ayyum Mawon Mila Napa Saksi Iri Sak Durungye Lamun Palastro Uri Pe Ayyum Rumongso Aman Dunungye Roso Tondoyen Iman Sabar Nerimo Najan Pas-pasan Kabe Tinakdir Saking Pangeran Kabe Tinakdir Saking Pangeran Napa Niki Kula Imur Kemulih Kiai Kula Telepon Si Iri Gus Durungi Suwil Lang Soalnya Napa Kiai Men Pengajian Wisra Tau Dinggu Napa Dalum Nika Kula Atur Ya Rasul Allah Salam Alayk Ya Rafi Asha Niwata Raji Hadha Tayyaji Rata Alami Ya Haylal Juti Wal Ya Haylal Juti Wal Karami Aku ngerti Ngopor Amok Tabui Soalnya Amplop Murah Jelas Malah Meneng Baik Yowes Yang Lupa Jumbo Lagi Lagi Jumbo Beda Pak Uri Be Ayem Rumong Soaman Dunung Rasa Tondoyen Iman Sabar Narimo Najan Pas Pasan Randu We Bo Joe Isosa Wargamu Rambil Bucu Isosa Sabunan Isol Lamaran Apa Hubungan Dukun Sange Langilong Gini Orang Dibu Kita Enak Bue Samsudin Saya Tenang Saya Hari ini Ditantang oleh Pengacara Dukun Gara-gara Saya podcast Di podcast Mas Atta Halilintar Saya terangkan Babakan Dukun Kulod Dhaliliman Atta Arapan Aukah Hinan Faya Fasad Dakau Bima Yakul Fakot Kavar Bima Ungzila Ala Muhammadin Dukun Dukun Ratrimo Kulod Ditantang Orang Tak gagas Lengapa Saya nantang Orang Jelas Pengacara Saya Tantang Gus Untuk Berdebat Follower Saya Ketawa Nantang Follower Kurang Juta Lebih Sorry Enggak Kelas Ada Ada Saca Itu Kan Pembodohan Bawa rakyat Susah Mikir BBM Munda Momet Di Adak Mana Di Hapus Dukun BBM Munda Munda BBM Murah Salah Jengi Momb BBM Bola Bali Munda Caranya Beri pendungan Ya Allah Mahal Seperti Apapun Jengi Mang Parengi Ku Ku Wat Ku No Santai Mawon saat ini nopo-nopo mundak, sing mudun kato ketemu koncok kulo india pak koncok kulo india nggihaya ini kok saya dari india ngopo, di india punya keajaiban dunia namanya tajuk mahal saya bilang kamu sombong, cuman punya satu mahal saja sombong, di indonesia apa-apa mahal aku gak sombong serasa dimu-dimu dimu ini mencipt betul rohman, mungkin tak wainai cara nih, dimu mencepet karena jantung nopo-nopo larang, yang awa diri iso tuku untuk apa artinya murah kalau raiso tuku mending larang tapi kuat tuku ngomong mawan dimu 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 yus dimu rapopo tapi sering tertip masaknya pak polisi kalau tentara, gaji ini pas-pasan malah kan ngurusi demo ngomong dan? tak ewangin dan rasa merengut dan biasa wain dan masa aku nyangani tentara ya udah pantas tau tentara ini rawurun pokoknya moga-moga tentara polisi selamat kb amin allahumma amin dan ini yang diajarkan oleh Gosdur seperti yang disampaikan oleh Ibnu al-Tawila asakandari filosofi ini kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelaleanmu terhadap akhirat yang belum Allah janjikan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu kulombian tau ngomong kalian bawa-bawa lokalisasi wakum bengit omorong semampir lho ini harus tutup sana semampir eh? saya buka ngendi? bolo dewa, ngendi kwi mangkat hajur sum ngendi bolo dewa woi ah veri ngerti etan meriku alah alah veri veri kok iya apalmen banser nyebut jenengku salah adulannya begenggek, oh ver veri veri apal biangat remok sum sum kenapa jenengnya kafe ini? oh boleh dawa kulang ngomong etan pak ngegibah-bahkan tau ketika saya bilang begini, nyewon saya ke polisi apa mana jenengkan duwe gaji milo rasa aneh-aneh, pak tentara aneh duwe gaji rasa aneh-aneh pak seksam rasa aneh-aneh banser serang duwe gaji mohon rasa aneh-aneh jadi nyewon sewo kita itu aneh pak numpak pesawat orang kenal karo pilote orang kenal karo pramugari nih orang kenal karo sopo-sopo kru kabin pesawat tapi numpak pesawat nih wahayem pak apapun perintah dari pilot dan pramugari awa ide manut cuaca buruk para penumpang diharap segera duduk tegakkan sandaran kursi pakai ikat pinggang buka jendela dilarang ngising dulu manut lak suacanya buruk ini kok lak ralain toilet lak ralain pesawat numpak malin pesawat moro-moro ada awan pesawatnya gonjol-gonjol ini kok raken otong toilet lak raken lak awak murah kaget aku ngombenek kapan kan aku haus sangit banget tak kadangnya takkan sangit apa orang sangit bianget gitu sadam mana fair bosing panas ini pak lurah nyorah muka-muka kopi ini panas teko al-fatihah aku mau ngedungo ranjaluk ngedungo ini lorah teko yang mau tak titeni wes kopi ini dijaluk pak lurah aku penasaran kok semampir dari ini bolo dewa tapi iya ceritanya tak parah nih pak lho kan kulah kondo kulah ini dua teori pak kan ada dalil segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali adab melaulah ngedungan pengen jadi barang larang ini gampang dan dia sing titik barang ini kulah titik berarti longkoh yang longkoh antik yang antik regane larang kiyai ini ku kata tapi si ngurusi begengge jarang sopoh gosmita berarti gosmita kiyai kok kiyai begengge tapi iya tuh kiyai larang melaulah kiyai begengge giloh balik eh kok ini begengge giloh larang mana lho eh kocomoto copot sorry mataku terlalu indah untuk dinikmati aku nyopot kocomoto pak rondo pingsan kok kamu penasaran banget sama mataku kenapa sih kamu nafsu ya sorry ya kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir happy asmara iya happy asmara mikir deni caknan deni caknan mikir feri feri meneh ya semoga-moga feri jadi MC melebusur kondisi dewi amin insyaallah mangkat para pengajian amin mbak mudin siap-siap bungkus feri ini ora-ora fair saya yakin feri ini orang baik betul maka saya berwasiat tolong feri jangan dikubur sebelum mati oke kalau ini kok ini kok apa pak tulisan NO apa ini kok pak tengah langit-langit ini kok oke terus NO ini kok lampu ini kok oh keren 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 banget ke diri sampai langit-langit ini tulisi NO ini kalau saya siji kue ini ngepeci NO aku rapopo kue ngegup baju NO aku rapopo kaos NO rapopo tapi aku pesen ojo nggawe sarung mau tulisi NO suul adab tenan kok cabuancer ngegup sarung NO nguyuh pinggir dalan rajewa ya Allah eman-eman NO ini sarung mau saya ini ngegup sarung NO pak polisi ngising toilet sarungnya rada dicopot aku lah gambar NO kok nyawang silidmu senan aku ratrimo pak nih kok biasa-biasa awal ini kadang-kadang beragamanku kebablasan kebablasan ini modelin sok soalim ngarepin nikahan gak boleh undangan tulisi ayat Arrum surat Arrum ayat 21 ya lah biasa nih wamin ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwajan tak takon fungsi ini ayat kuih mau tulis ini undangan tinggi apa padahal wang nikuh lakwis bar mocoh undangan mesti diguak berarti njeningan gua nopo orang mau gua undangan tapi ngeg ayat apa lah mau tulisi wamin ayatihi kita islami bianget nguh mbok sekalian wala pengajian ayo pacimu kaya kubah keman islami bianget mbok yurah usaha gak biasa-biasa wai tolele tulisi wai mohon hadirnya atas pernikahan feri dan tu cinta lunah ngumpah mani pada hari jenen tanggal 15 2022 ngisore tulisi fer mohon 200 ribu wai stop kaya ini mohon doa restu dan nilai 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 dike restu karo dongora diamplopi yung merengut kok dadaknon mohon 200 ribu jadi nyewonnya numpah pesawat orang kenal karo pilote orang kenal karo pramugarini ayem tapi nopo urib neng donya kenal karo sing duwe donya kenal karo sing ngatur donya tau siapa pemilik dunia tetapi uripe kok ratau ayem kan aneh milau kulau ayem sena jantok kopi nirong teko kulau ngerti panitian nih kok aku ayem gua ayem gasin teh nah kowe meneh anget yang panas orang anget kok panas karena saya harus panas bu kalau panas langsung diminum karena saya punya prinsip jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa? karena ketika hangat tidak pernah kau hargai iya pak lurah takkan dani awakmu dadi lurah itu seperti gula di dalam kopi gawe kopi tanpa gula rasanya pahit yang disalahnya apa nih pak lurah? gula nih tapi iya tau gawe kopi tanpa gula gawe kopi ke manisen yang disalahnya kopi ini apa gula nih? gula nih gawe kopi kakean gula itulah lurah di mata rakyatnya ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya iya rasa baper pak lurah lurah ini lah berprestasi jangan minta dipuji tapi kalau salah siap-siap dicaci maki ini pas covid yang paling ngemer sopok lurah begitu ada BLT bantuan langsung telas yang dicuri gaya sopok lurah paling sempat hidup mau dulur kalau keluargane kalau pak lurah wargamu pak lurah lagi ini kok ga diluih kiannya BLT untuk orang miskin semua orang ngaku miskin gue mobilnya ngaku miskin pak caman pak sekcam kenapa tinggal di dunia yang tau siapa pemiliknya kita ga pernah nyaman apa kena awa ya dimiliki orang eno ngerti dunia disisinya diciptakan karena Nur Muhammad karena cahaya dari Muhammad berarti nopo lak pengen intuk dunya gampang mengnyedak-nyedak karo kanjeng Nabi Muhammad sehingga kemudian apa Allah lila oh wong adiluwek seneng karo kanjeng Nabi tak sok milo lah jeningan pengen Allah ini tuh sakso kali jeningan calcul wal-wal biak biu apa mana nyah nyoh bapak ingerti nyah nyoh apa nih biar biorki apa kanjeng kemudian bisa bianget kok satset supaya Allah nambahin jeningan dana kenakalan nih tau ini coro info info niki solusi nih majid ini lah temanya majid pak majidnya wapi orang mungkin ya Allah wana isinya apara alak subuh ya Allah daung dusun daung beduk kecamatan ngadiluwek ayo silih selawatan disini sak durgi ngomong majid baru masalah dunya ayo kerja 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 rasa mikir amplop engkau di amplopi diterima enggak di amplopi lurai di WA pak lorah ngeresak ke lagu napa pak lorah ya Allah joko tinggir kalau ini baru wawancara kali wartawan di Jakarta ditanya tentang kontroversi lagu joko tinggir pripon gus hurra popo api saya ini aku ngeyak joko tinggir hurra ngeyak ini lagu joko tinggir ngobay dawat bener zaman joko tinggir bian orangnya dawat orang buba orang milsek orang orang lho lah yang kita lah joko tinggir ngobay ngobay dawat ngobay kopi ngobay teh ngobay degan bau yuk men repot orang nyatane gara-gara lagu joko tinggir malah orang penasaran kalau joko tinggir mungkin apa maksudnya akhirnya ngerti joko tinggir wali murti kanjeng sunan kali joko jadi rajan yang pacang jadi sultan hadwi joyo layu ngobay salah sabah peran joko tinggir ngobay dawat ratau diggir endase mumat ngobay dawat dicampur tegan daripada mumat ayo salawatan dusun daung ngundang gusmiftah lurai lumayan ngakak ono gajah tulaning beli najan gagah manu eh namanya sebesar joko tinggir untuk baklurah lurai ngopang ngopi salu ala nabi muhammad iso nabi apara orang 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 mulih mateng amin kota infak silahkan beraksi mbak mbak ya wawah pindu kue lah jalo kota infak karo jamaah sing sabar tegas sabar ya apa sak dur di cemplungi aja pindah ya eh mbak mbak rumah no sabar ya saya kita takkan karo jamaah lah dompet monos satu sewa 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 mangkat kebun binatang delok munyuk sangguni satu sewa pengajian nonton viral infake sewa berarti lu larang kiai apa munyuk munyuk salam salam Allah ala doha rasul lillah salatullah salam Allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasanam bibis millah wabil hadih rasul lillah wakul limu jahid lillah bi ahli al-badari ya Allah bi ahli al-badari ya Allah salam salatullah salam Allah ala ta'ala rasul lillah salatullah salam Allah ala yasin habibillah Allah ala yasin habibillah joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di kota kediri ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salatullah salam ala ta'ala rasul lillah salatullah salam ala ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allah jalan jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salatullah allah ala ta'ala rasul lillah salatullah salam allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasal nabi bismillah wa bilhati rasul lillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebine ka demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salam allah ala ta'ala rasul lillah salatullah salam allah ala yasin habibillah Allah ala yasin habibillah joko tinggir wali jawa muridi sunan kali joko wis masur in nuswantara dadi wali dadi rojo dadi wali dadi rojo salatullah salatullah salam allah ala kalah rasul illa salatullah salam allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala 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 salatullah salatullah salam allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah 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 salam allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah habibillah tular ning sawatus ning kali kayu nongko dikawai lemari kusmirtaka kalan srekep ngaji okeh rondo sing jalo di yasin kok ke ogr mulai tidak 2 menang cepat terapi eh apa ini tambah lima bentuk Hai murau-urau cerawat Hai ketiga tuh Hai sekolih wetlawe jelanta sekorawon kurangku ya ampun tangglet kapan kulau nikah pacar mawon malah nangis tuku bawang klerum ricoh kebacot sayang mau dianggap semarang kali nih budek sing di sayang matanya hai 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 awang itu rasa guyang buyu tipe-tipe gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi hamid-hamid ibu say kita line kotang botel di jamitani pengajiannya gaya ini wayu lupa gelang ngomah disawang bujuni ya Allah Hai kalau pengajian buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang gua belimbing di atas GT raine glowing tungkak e hai 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 iyalah wong dawong 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 salu ala Nabi Muhammad nah solusi nebri pun solusi nebri pun supaya kemudian kita bisa dipunyai dunia dan enggak usah mempertahankan dunia milo konsepi nopo hubudun ya rok sukuli khotiah mencintai dunia itu merupakan nenek moyang segala kesalahan milo dawe nopo oleh duwe tapi rekeno seneng Hai oleh duwe mobil-mobil itu manggone tenggara simbol tentang hati tegasin apa lah mobil ditabrak wong sing rusak cukup mobil hati nirame lu rusak oleh di rumah tapi juga seneng karumah tegasin apa lah om mahmu rusak sing rusak cukup omai hati nilameru rusak kula tahu pak di uji kali Gusti Allah barengaji tenggok jauh pindah tenggelaten awal-awalin duwe mobil tengkidul Polres Klaten Pak Kaposek mula parkir nila onyuan mandek ngelambu merah ningburi ono mobil sumber memolo Hai apa mau sumber kencana kalau sumber memolo tabrak komburi kalau sumber kencana Pak 3R mo Kulomeh ngamuk kelingan kalih nigiwau oleh duwe tapi kira keno seneng akhirnya kalau ngomong batin dia cok neng batin batin lu lak neng kiri tak batin rata cetak kelak kuping murah ngerti lu aku bilang ngomong bisa aku mencipa seh Pak soalnya kalau ngerti tajwet jadi maho rujul hurufnya pas aku kisah kok ngomong dancok coro coro tajwet ya besok mikilah ikhfak kudini moconi dangcok olah dulangnya gugol-golah dangcok gua tinggi pas khal masayih pelosong ini kan kepanggil kali soan kali Abah Yaidah Rahmanipun Gus Kausar kulo anton Gus Kausar anton Gus Ab ketua PCNU Kediri Yaidah gantikan apa? Kausar aku gusmirtahki misuh pantes lah wak murah pantes beda Pak Sikcam kan aku cangkemisuan tapi rapapa kan tegaknya larang beda nih dawung murah dinyang Pak Lurah mulai galoki ya ini asuh rapapa Pak Lurah santai maho nah caranya pripun coba kita baca satu ayat dalam Al-Quran supaya awai dewe iso duwe dunyok tapi ora seneng karo dunyok supaya iso duwe mobil tapi rasa cinta karo mobil supaya iso katak dongaki kabin diumah jendengan iku duwe omah mergode kersake kali Allah duwe omah kulo bola balik kondo menungsa niku iso mergode gawe iso kalo Allah kan moho iso contoh yang paling gampang umpomo polisi niku iso dewe kudune omai polisi paling aman yang nyatane yokeh polisi kemalingan berarti polisi ra iso apa apa umpomo iso mergode gawe iso karo Allah kan moho kuasa ayo apa mana ya umpomo dokter niku iso kudune dokter niku apa yang paling sehat ini nyatane dokter yokeh sing loro berarti dokter o ra iso apa apa umpomo guru niku pinter kudune wong guru gawe ane minter ke wong lio ini nyatane okeh guru sing anane goblok berarti guru yura iso apa apa umpomo tukang niku iso kudune tukang niku kabah duwe omah wong gawe ane sanggon-gon gawe omah ini nyatane kata tukang ran duwe omah berarti tukang ra iso apa apa rasa ngeyel gue tenan kok nah milo niki rahasianya kudule wacake dawe allah wonton surat an nahel ayat sangang puluh bitu bismillahirrohmanirrohim Allah dawuh man amila solihan min zakarin au umsah wahuwa mu'minun falanuhyiannahu hayatang toyibah syaratnya mong nikio kayak ngompol kayak ngompol ya Allah lemu ngompol man amila solihan barang siapa mengerjakan kebaikan min zakarin au umsah buh wong lanang buh wong wedo selaman jenengan tumindak singapi lanang wedo podoh jenengan kerja singapi amal soleh niku iso tumindak kebajikan iso megawih singapi kulo takoni ya li buju kulo bah sak janjani wong wedo niku nyambut gawe angsal na pemboten eh jawaban wong endawung wong wedo niku sak janjani nyambut damel angsal na pemboten angsal mawon tapi saya mengharamkan istri saya untuk bekerja soalnya apa wong wedo niku diwenai nafkah bendino mawon isi wani kalau wong lanang oh pemenang wong wedo niku penghasilan dewi betul wongnya ya tekoy ya melungguyu biasanya jilbapai pink sing jilbapai hijau karo putih insya Allah luwe parah lak buju kulo roleh kerja pak saya bilang sama istri saya begitu dia saya nikahi saya miskin waktu itu walaupun sak janjani mbah kulo niku suge banget gusmiptah niku mbah suge tujuh turunan tapi gusmiptah keturunan nomor delapan begitu dia saya nikahi kamu gak boleh bekerja apapun resekunya saya sebagai suami tanggung jawab karena saya punya prinsip suami yang baik itu mendengarkan pendapat istrinya dan istri yang baik mendapatkan dan banyak pendapatan dari suaminya betul rungokno pak lurah fair rungokno istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya betul pak tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita wah ngelalu kulau pas nasihat pernikahan jadi korbuser kali sabrina nikah kan senasiati kulau artis artis di Indonesia kulau rabis yang ngedi nasihat pernikahan kulau minggi mbak via valen ngelala kulau pas haji jadi raso nasihat pernikahan bu june dedy takon kali kulau ngertem gusm ada gak kriteria suami jahat oh ada siapa itu suami jahat suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya wah betul ibu ibu santai mohon pak kaposek masih sore mereka kita muliakan nanti malam kita bantai bersama-sama uang weda ini saat ini pak kebutuhan pokok ini gue mau makan termasuk ngurusi rai laksing tua-tua murah paling mudah viva nomor papat laksing nom nom ini ya awo kuir rai apa gapuro melaku kaya gapuro berdicet uang weda ini ramangan rai ini glowing tapi saya sepakat wajah itu dirawat bukan diedit gimana gimana uang weda ini ada posting foto ini facebook pak lak ngedit cakep cakep rahumum melalak ini facebook waw man amila soleh mingda karin waw tapi saya mengharamkan istri saya untuk bekerja saya bilang ibu-ibu bagi diri contohnya tapi nyata nih bujone gusmiptah ini sedihnya minimal mingda soleh lima sekanti rong puluh waw aku ajeng munggah panggung bujone waw ini kan di bujone bosoh pak lorak di bujone bosoh orang mungkin orang apa mana feri orang kacen permangan ya Allah bujone kok permangan kulawe bunda mundar tereng sampun bah alhamdulillah ini selawat penggiro alhamdulillah sampun gangsal pelasew waw jam songo wislimolasew bujoku ilo pak gak kelonnya selawatan saya jawab saya bilang hai say he he saya toh nirrojim kelon yuk bujone jawab halallah halal muhammad tak kelon ini halallah halal muhammad enak bun ya bujone diweng apa tak pak waku sepuluh dinara mulai yu yu dan kerotone ngumah nganggur yu apa mau ngerti keroto apa pakan mana milah baladewake mbak mbaknya dodelan apa keroto apa ya keroto pakan mana mana iso apa feri ah ah tenah kok ketingang selalu ala nabi muhammad lak bujokulam jenengan kerja ya rapapa soalnya kan jenabi ketika ditanya tentang rumah tangganya Saidina Ali dan Siti Fatimah wahai rasul bagaimana anda membagi tugas antara Saidina Ali dan Fatimah rasulah mengatakan urusan luar rumah dikerjakan oleh Saidina Ali urusan dalam rumah dikerjakan oleh Siti Fatimah nah persoalannya saat ini wong nyambut gawe niku oraku dumetu songko ngomah contohnya wong wedok dodolan online bener pak saat ini wong wedok ratau belonjuan di mal soalnya pembendino kirimane takko betul bu milo urib neng dunyo saat ini semakin jenis semakin mahal wong lanang kudu paham wong wedok ini paling raseneng dengan tiga model cowok satu omong kosong dua otak kosong tiga dompet kosong gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri iya iya lu ngok no fair katanya bu jenis fairy ya lu ngok no fair santai fair aku kira orang wedoknya pedi fair soalnya apa? bah, napa tak saban kalimat nafsu kok awali hawa selalu diawali dengan hawa milo hawa nafsu soalnya seng dadekkin nafsu karo emosi wih rata rata hawa milo sanggongon urusan tengah alam donyo ada masalah mergoh gara gara hawa wong wedok tak kandani ada polisi ini mbak polisi ini ngomay polisi ditangkep polisi diperiksa polisi seng mau mendaseh polisi gara gara sopoh hawa milo akura seneng ngaro wong lanang umpoh mau jeningan kerja ramah salah gus angsal angsal soalnya apa? istri harus bekerja kenapa? karena suami itu hanya titipan kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan iya eh 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 manamila sholiham min zagarin au umsah lanjutannya apa? wahuwa mu'minun dan dia seorang yang beriman ngecek iman ngecek iman ngecek 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 apakah orang kediri ini beriman apa enggak? dia akan lihat masjid dan tempat pengajian diundang ngaji mau ngecek kakek takon kia ini sopoh viral apa orang? ganteng apa orang? orang viral orang ganteng ya orang mangkat yang lucu pak pengajian diundang ramas di mangkat kakek takon begitu tonggoni nanggep jaranan kudang kuping kuda lumping orang diundang mangkat ngecek ngecek apa mbak ten? ngecek ini ada kuda lumping pak lurah apa aja ini? jaranan sama pengajian ramangkat orang kudang jaranan diundang mangkat padahal jeningan ngerti jaranan itu ngundang apa? ngundang demit kok sentuh ke orang daung berarti orang daung kaya? demit berarti lurah yang lurah? demit berarti ferry kaya? demit mila bapak ibu para demit rahimah kumullah wahuwa mu'minun dan dia statusnya beriman akan mendapat kenapa? falanuhyiannahu hayatan toibah Allah akan memberikan hidup yang indah toib ini kulah artinya api saranatin apa? wahuwa mu'minun tumindaksing api imane api lah ngecek songkong jenengan imane niku api silahkan di cek melalui masjid al-mu'minun ayat 2 innamal mu'minunan ladhina iza dhukirallah wajilat kulubuhum wa iza tuliat salihim ayatuhu zadathum imanan wa ala robbihim yatawakalun wong iman niku cirinan apa? iza dhukirallah wajilat kulubuhum ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya saya gini delok baik itu rohman adhan lawang barul lawang bar atimu bergetar ropora tak bisa bergetar ropribon mangkat hayalas sholah ini nyata nih awa ediwi yura respon lucu nih wong dawong ini kurung wadan malah susah duhur nembetandur lawang barul lawang bar nopo jawabannya ibu ibu dawong adhan menang njenengani ku lak seneng kerung wadan mau pisang adhan mahrib bulan poso ku ira mergo sholatnya tapi mergo buko ku lak ramadun lak gada acara ateng JTV pak namini kurma kuliah ramadhan bersama Gus Miftah lucu nih nopo acaranya JTV Jawa Timur ni ku sing nonton ngalah ngalah GTV Jakarta pak seksa wong yukjo wong solo jawa tengah semarang kabeh nontonnya JTV aku mbatin berarti wong wongi seneng karo kultum ku ternyata mboten nopo wong yukjo wong jakarta wong semarang nontonnya JTV Surabaya soale Surabaya adhan mahribi lu wendisik dinimbang Jakarta bila perlu maghribnya melu banyu wangi imsaknya melu medan tak adhan asyik kurang ngajar anak kuliah umur petong tahun poso ngasar adhan wis buko pak lakulah kondok di ini baru ngasar kok wibu koki ngopo nyon sewubah kuliah mboten sakit beda antara adhan maghrib dan adhan ngasar adhani podo ya cangkemmu ku ya adhan obedo tindakpun di bukmu yuh mau engga orang ngawak ibelas gitu hei hei ya maklum wistu wakelepi bocor ini orang ngawak ibelas gitu hei raku mas kebelet ambon supaya cewa kalau pengen mendapatkan hayatang toibah ukurannya mu'min ini ku wau la wong iman cirini idha dhugirallahu wajilat kulubuhum ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya sehingga nyon sewubah wong iman ni ku duwe ati sing api milo nopo diponsebatakan ilaman atallah bi kolbin salim soalnya nopo kolbun mu'min baytullah omai wong mu atini wong mu'min ni ku omai gusti Allah medjet itu juga baytullah omai gusti Allah milo kok jeningan kerung wadan atini orang nyambung berarti atimu luwong songko Allah milo ragi lemang katin majid sing dati omai gusti Allah nyambungi tengah perikuniku sing lucu tengah yuk jauh ada konflik majid wong muhammadiyah di ngoni tiang pks akhirnya muhammadiyah protes pak majidnya digembok digembok lah ada wong memediasi gak bisa kulah mau ngomong wajaranya majid ini baytullah omai gusti Allah kok digembok sangko joba kan masaknya gusti Allah di jurudewean akhirnya dibuka lagi sholat meneng lu kadang-kadang wong NO ni ku lah menyelesaikan masalah raplu kaken dalil beda kali wong wahabi ni ku saatnya kembali kepada Al-Quran saatnya kembali kepada Al-Hadis lah ku londralah ngaji diundang wahabi di Surabaya ku londralah ngaji diundang wahabi di Surabaya ku londralah di nge wong wong ni ku wong NO muhammadiyah wong NO ngaji ratau balik di Al-Quran ratau balik di hadis ku londralah jawab kenapa kaya-kaya NO kalau ngaji tidak pernah saatnya kita kembali kepada Al-Quran saatnya kita kembali kepada Al-Hadis soal kaya-kaya NO tidak pernah meninggalkan Quran tidak pernah meninggalkan hadis wong wong sing bengok-bengok balik di Al-Quran kalau balik di hadis karena mungkin selama ini meninggalkan Al-Quran meninggalkan hadis santai ma'awon mulai kaya-kaya NO ngaji mesti guyon pak soalnya Imam Abu Hasan Asadili yang mempunyai Tori kok sadiliyah dia mengatakan kok kuen duwe guru gurumu resong guyu tinggalin minggat mungkin apa maksudnya santai ma'awon tak tahu saat ini rumah tanggamu ini pak bojumu kayak guyu ini apa kayak merengut merengut surga ini ku gambarin nikmat nikmat itu simbolnya guyu merengut rumah tanggamu bojumu kaken merengut rumah tanggamu kaya surga apa kaya merengut merengut tergantung rekeningnya bojuni karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank maksudnya nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya bojumu minggu gawain yang pernah ngut bu resong gawai awakmu bunga tulung mungkin jeningan kondur jangan lungguh bisikkan kalimat di telinganya mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka rumah tangga ini ku mesti sulit pak rumah tangga ini ku mesti rumit rumah tangga ini ku mesti rumit soalnya apa kalau sederhana namanya rumah makan eh sederhana ku makan padang hati niki baytullah kolbon mu'min baytullah mejet niku baytullah kolono adan songko mejet hatimu orang nyambung belas berarti tidak wajilat kulubuhum itu tanda-tanda hatimu ditinggalkan oleh Allah minggu lalu ngaji tenggelap malam kalau ngomong apa nah cukup bodimu yang bermaksiat hatimu jangan saya bilang sama mereka dosamu bukan urusanku maksiatmu bukan urusanku kenakalanmu bukan urusanku tapi kewajipanku mengingatkan kamu jangan sampai kehilangan Tuhanmu dari dalam hatimu soalnya apa Allah ini ku manjing wongten atini wong mu'min minggu lalu pesen kali pak takmir nguh leo tukang adan sing suaranya api suwain apa wong da wong semangat mengangkat ini mejet lah wong sing adan subuh malah sing adan wong tua siapa mbah giem mbah giem ini siapa apa di enjin ini kan orang apa bawa tua tapi sing suaranya api kadang-kadang musim mudan subuh-subuh sing adan raka ru-karuan wong tua puluh tahun namun majet sing adan umurnya wong puluh tahun ya Allah 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 temeriki baratan orang puji-pujian betul ya Allah puji-pujian bahaya sing api sing adan tua sing puji-pujian tua astagfirullah astagfirullah hai Allah ngati ind Allah ha ha furoro kim dilalah manggun naik enggaweng ngapak bahwa ya Allah kusti inyong nyumbun ngapura sekatai dosa inyong lantusani bapak biyong inyong ngalah asing mangkat sop omongin nyong 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 Hai kudu negliak roong awang sugi sugi nih daung ragile mangkat yang majed pujiannya nyindir wang sugi pak senajan ber senajan berboi sing nguyo sembalik jeje ngeplak kancane Mbah 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 eh Mbah les ini juga kan kamu udah tua jadi pujian aku bisa nggawe semangat mau makan yang majed wang sugi sugi lagi lah makan yang majed dilok ke sangka majed senajan ber senajan berbondo-bondo morinemong morinemong sarung ombo anak bujo anak bujo moro tua yenwis nguruk yenwis nguruk banjur lungo lah mangkat yang majed Pak Lurah ragile mangkat yang majed seksa meni majed lo ke sangka majed pujiannya ngopo gundul gundul pacul gundul pacul ni kulagune wali songong gingan dani pejabat supaya ora gemblelengan soalnya nganti gemblelengan sego lempang segone dari saat ratan misalnya Pak Lurah sambutan acara selambut selanjutnya sambutan dari Pak Lurah Lurah munggah panggung langsung nyanyi gundul gundul pacul fungsi ini majed lakni ngilek ke masyarakat pujiannya ngapi pujiannya ramu tuh yang paling benci siji rugi dunia rada di apa-apa rugi akhirat bakal ciloko kaya ngono kok dipujian yang majed fungsi ini apa niki lagu ni wali songong ngilek ke awa ide babakan toharoh babu toharoh jadi ke wali songong ngilek ke orang babu toharoh ini kurang perlu diwaca kita bab toharoh cukup nganggung lagu judulnya seluku 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 bato bato ii lahir wikin ngopo sok tau salah neng, wikin lahirnya wikin salah kok seluku seluku bato bato ii lahir lo si romo menyang solo leo lei payung seluku bato ii lahir lo si romo menyang solo leo lei payung murong ma jendit lolololobah wong mati ora obah yenobah medeni yenurib ayong ibadah duet ayo 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 świat ilік 1 ayo 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 bidawami mulkilahi sholatanda imanah bidawami mulkilahi soalnya Nabi Muhammad soalnya kalau ngomong manajemen masjid pak itu tak pantes sih kalau ngurusi masjidnya orang Muhammadiyah itu limang tahun ternyata apa pak? kalau ngurusi masjid yang ngadaan suaranya api saya makan juga kata pak apa ini? yang suaranya api buka yang ganteng pujiannya api ngimami ya api kalau ngomong sewa yang tua ngimami ya kena yang nam juga rapopo kalau yang tua kadang-kadang terlalu ngomong sewa egois yang nam gak diwini kesempatan ya diurut ke kadang-kadang yang ngimami dan yang tua kayak ada hapal Qur'an umpamane kalau dikontok hapal Qur'an temeriki ada gus adim, ada gus asin kalau ngimami saya jatuh tasin nom kadang-kadang orang tua dipaksa-paksanya mergul tuwani saya tahu pak Jumatan sholat subuh di Jakarta kan saya bilang kepala cabang primagama di dalam Jakarta itu tak ada puji-pujian saya ngadain orang tua saya mengangkat puji-pujian setengah jam terperanasi yang mengangkat dikomati dewe diimami dewe dan ini luar biasa adan dewe puji-pujian dewe komat dewe ngimami dewe di dalam makmum ya kula dewe imam ini gua ya pak seksan ngerti kula makmum emang dewean imam ini tengok ke belakang sambil ngomong sawu-sufu fakumpis sholah luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat lagu batin tak lurus kayak karo sopoh akhirnya mergoti di perintah kalau imam ya tak jawab samina wato naco agak ngawin sholat imam ini lucu nih ya fatihah ini bener walaupun di fase Alhamdulillah Alhamdulillah Arrohman Arrohim Maliki Barfateha Alhamdulillah lah moconi surat salah ilo mergok mak majid orang makmur segi wocono apa pak inna angzalna moconi nilalah salah jauh wong kedilu ngokno niki bener nopo salah inna angzalna fi laylatul qadr bener nopo salah salah-salah salah itu mudi kuduni moconi til moconi tul mergok salah songkomburi tak elegi til salah kok kan imam salah kududela gini salah bacaannya tak elegi inna angzalna fi laylatul qadr komburi aku mau nge til diulangi ngeyel wong tua inna angzalna fi laylatul qadr aku songkomburi tambah panter til aku sing ketiga bener pak kaposek inna angzalna fi laylatul qadr diteruskan salah meneh wama adhara kama laylatul qadr padahal sing kedua sing bener tuh mergok salah tak bengoknya komburi til baleni ngeyel imam wama adhara kama laylatul qadr tul baru sing ketiga bener wama adhara kama laylatul qadr begitu ayat ketiga imamnya mumet laylatil apa laylatul til tul masak sholat ambir gara-gara tiltul soalnya apa majidnya orang makmur orang jamaah awal itu kak ngadhani weseorang bener imamnya ngapur milah nyuan sewu pentingnya nggolik imam sing ngapik nggolik tukang ngadhan sing ngapik niku-niku soalnya apa menumbuhkan semangat teng majid wahuwa mu'minun dites songkomba majidnya ayo sesuk subuh ini gini kira-kira jamaahnya maju apa mundur awakmu subuh ini jampe itu usul ini tambah usul li fardus subahi kawanan lillahi ta'ala milah perlu dimenit kulombian patang tahun setengah ngurusi majid dari adhan khutbah nyapu ngepel wc sampe gugah-gugah sahur patang tahun setengah jaman kulau kuliah mbenbengi gugah-gugah sahur yu tapi yurono sing menai sahur ngalah kampung kulau muhamadiyah jaman sahur majid muhamadiyah kulau mbenbengi bengok-bengok bapak ibu ingkang dereng sahur kulau atur inggal-inggal sahur urono sing ngetari sahur akhirnya kulau jengkel tak tambahi bapak ibu kulau dereng sahur jajelah gugah-gugah sahur sing kepenang lopak bosen wongrong waki kawwe pujian sing api kulombian kelingan bismikallahu manadaw wihudu'i warawah laka minna kullu'hamin fi masa'in wa sabah hablana min karoshada wadina subula salah inna taqawallahi nurun wa tarikullil falah bapak ibu mau gak sahur gugah-gah sahur yang majid suara yang koyok omprengan sahur 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 dulu serah menarik belas manajemen diatur satu hal yang sangat paling saya benci dari takmir ini apa kadang-kadang saya peraturan anak kecil dilarang ke majid ini ku paling jengkel wang tua ini ku egois ngapa cahcilik raku na maka ni majid kau gak rame yang ganggu sholatnya wang tua wang tua khususnya terganggu gara-gara rame ini anak saat ini majid di Mesir ini ku pak imamnya maka ni majid gak ada jajan kok ada bocah cilik barampung sholat diwenei jajan tujuannya apa men bocah cilik seneng mangkat ni majid lah majid-majid di Indonesia ini ku malah cahcilik dilarang lebu ni majid soalnya khawatir ganggu khususnya wang tua eh wang tua rungok no lah wang tua gadah pikiran khususnya wang tua ramene bocah ganggu khususnya wang tua anak yang duwe pikiran khususnya wang tua ganggu ramene anak lah anak ramene pulak ya lumrah kula niku iso berjanjenan iso selawatan tahlilan manakipan niku orang mergo belajar mergo bapak kula sergeb mangkat yang majid ngejak kula akhirnya napa kulombian ratau belajar alberjanji bapak kula moco alberjanji akhirnya kulho iso bapak kula ini majid nyekal speker amtirillahumma qabrahul karim biharfin sadi'im min sholati watasalim allahumma sali wa salim wabarik alik mergo kulong rungok bapak kula ini majid akhirnya kulho iso amat ini wang daung lo moco ini batin fasah khusus surah popo ngatrellahumma kom pero kurau karim biar ping sadi'im min sholati watasalim ya rapopo yang kem jawa kok kudunya mau canya apa-apa diurni apa tadi ulimlah mismidzatil aliyah Allah mustadhrong faydal barakatih alama ana lawa Allah ya Allah yang mau cowong dawung ngaba tadi ngulingin lenge mismidzatil ngaliah Allah mustadhrong faydal barakatih alama ana lawa Allah ya Allah Yusra Popo anak diajak Bapak mengangkat mimejid Kulau melu Bapak sholat Allahu Ambar Kulau nuduk ibeduk lir akhirnya Bapak kulo jengkel tutup ibeduk didelik kekali Bapak pulau menkul orang nuduk ibeduk begitu Bapak sujud? klo melu bu sarungi Bapak.. bahwa ketemu oh hiki Tudu ehh have a metjid ramah anak anak dengan sujud anak mengkruk bayo Allahu Ambar dongakimamun Ya Allah mugo mugo anakku dadi ahli sujud laku lombin tue sarungi Bapak bapakku lho kondok untung les yang lebuk kue rambok mungun kukui bapakku malam saat ini cah cilik-cilik ini akhirnya orang ngerti manakib, orang ngerti berjanjin, orang ngerti tibaan soalnya apa? kadang-kadang banyak larangan dari orang-orang tua apa meneh biasa larangan di majid pak? dilarang tidur di dalam majid halah mbak ya ngopo tokang, turun mbak ya men langkulak subuh ratangigus, ya sholat kesisan repot amat kula ni kumbien zaman kuliah zaman mondok nganti gede, turun kula ni majid mela kula jenengnya james bond jaga majid dan kebon jaman bien kula turun ni majid, turun kona listrik, kona ni ublek lani kira jenengnya apa-apa? ublek, begitu tangi turun, irungi irengkab ya tak kandani, ini pak gembien gini produk majid kula sering cerita kula ni patang tahun setengah menghandle majidnya muhammadiah rame, padahal secara akidawis beda kula amalia kula muhammadiah patang tahun setengah manggun majid wang muhammadiah masalahin apa aku surau no? masalahin mau siji, gara-gara aku melu muhammadiah aku kuru bobotku patang puluh kilo apa melu muhammadiah kuru? rame selamatan belas begitu aku rabi bojo kulon adalah NO pindah tengah lingkungan wang NO, aku lemuh bobotku 100 kilo apa aku melu muhammadiah kuru wang NO lemuh, susunya cocok begitu balik temui di wang NO pak, masalah pak tentara lemuh, soalnya apa? wang NO titik-titik mangan yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, pengajian istiqosahan mangan, mujahadahan mangan, manakipan mangan tanggoni lorong jaduk di dongaki, mangan, ngelala, sing lorong mati, mangan mene ini loh nanti bojo-bojo hadroh rupanya kaya besek kabeh, kaya takir rupa mulai maka wahuamu minun, falanuhiyan naukayatang toibah yakin, uribin jenengan bakal toibah diwene sing hapeh, umpoh mau jenengan kereh, jadi wong kereh sing hapeh wong kereh sing hapeh, wong kereh sing hapeh, wong kereh sing uratoma wong kereh sing, yang menjaga wiroinya kuluan itu sering protes ke kocok-kocodai, kocok-kocodai kadang-kadang ngajin itu salah dalil ngaji kalau wong kereh bahasi zuhud, ya salah apa itu zuhud? tar ku dunya li ajlil akhirah meninggalkan dunia mengejar akhirat, ya wong kereh terus wong kereh terus wong kereh, wong kereh, wong kereh, wong kereh, wong kereh, wong kereh tapi berkaih orang cerdas itu sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia atau tersebut ya biasa maupun kawak orang-kawai diwisa ikin dulu tonggone sukih mikir tonggone tuku mobil dengan yang lebih mobil numpak mobil ambulan tonggone tuku omah dengan yang lebih rumah rumah sakit tonggone tuku tanah dengan yang melum melum lebu tanah kuburan bengok noper kok setengah telu ya pun bubar ya infaksa gue cerewet Hai ya selawat ya lamikin gua HP para yo benbingi kita yo selawat selatu orang eno yo kok selfie HP ini duduk selawatan semuanya HP diangkat woy camburi kaya waduh menluang ini HP apa orang ayo diangkat HP ini flashnya redup kayak cross ayo semuanya HPnya diangkat kita selawat Nabi Muhammad mumpung ini bulan maulid malam yang paling mulia itu adalah malam dilahirnya Kaji Nabi malam 12 Rp. awal lebih mulia dibandingkan malam Idul Fitri lebih mulia dibandingkan malam Israq Mirot dan lain sebagainya ayo semuanya diangkat subhanallah dawung bersinar saya ngeran 2 HP canggapnya merengis merikau pun di pak merikau merikau pun di oh gitu yuk semuanya diangkat salu ala Nabi Muhammad sali wa salim da'iman ayo li wal ali wal ashabi iman kodwa haada wal ali wal ashabi iman kodwa haada Salli wa sallim da'i man ala madha Salli wa sallim da'i man ala madha Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Saben malam cum'at ali kubur Mulih nang ngoma kanggo Jalo dongo wajan kor'an najan sakalima Lamonora dikirimi banjoro bali Brebes mili bali nang kuburan Mangku tangan tetangisan Salli wa sallim da'i man ala madha Salli wa sallim da'i man ala madha Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Kebacok temenan ger hana turon ku Koe ora wirang podo mangan tinggalan ku Lamonora dikirimi banjoro bali nang ala madha Bakal ta'i man qadra hadha собственana Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Wal-ali wal-ashabi man qadra hadha Dijawab sing bandar. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa. Dan karyakan selalu. Kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim ta'imat ala hamada. Wa al-ali wa al-ashaa. Iman qada wa haja. Wa al-ali wa al-ashaa. Sekali lagi hadrohnya berhenti. Jamahnya yang kencang bareng-bareng. Bismillah. Salli wa sallim ta'imat ala hamada. Wa al-ali wa al-ashaa. Bimam. Wa al-ali wa al-ashaa. Bimam. Sallu wa ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ayo Pak Lurah, wargamu Pak Lurah. Lampunnya mati pengajian terampung. Orang cerdas itu orang yang meninggalkan dunia sebelumnya meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan nunggu kaya. Baru sedekah. Dia berdakwah sampai alim. Jangan nunggu alim. Baru berdakwah. Uang ke dirinya jangan ngerti. Guus miftah mboten alim. Ini manfaat. Bahasa ini mbah dim. Almarhum. Miftah ke orang alim. Tapi hasilnya maksimal. Alhamdulillah. Islam ke orang rongatus telung puluh. Pak Lurah. Alhamdulillah. Ada orang Jerman. Ada orang Amerika. Ada orang Belanda. Ada orang Puntimeneh. Ada orang Iran. Macem-macem. Ngaji negeri ceramah. Ya apa-apa. Tapi gara-gara ngaji negeri ceramah. Alhamdulillah. Sampun jam setengah teluh. Sampun kesel. Munggu tunggu bareng-bareng. Duma tengah sana pun. Allah mugi-mugi. Mujid betul rohman makmur. Amin. Selamat takmiri. Selamat jamaai. Selamat lurai. Selamat wargani. Amin. Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala ala sayyidina muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allal разukna istiqomah. Allahumma salli albi ziyadatil ilmiar riski wall ibadah. Allahumma arzu klanziyaratal Makkah tawal madinah. Allahumma arzu nadhuryatang toibah. Allahumma arzu na al avensakinatan mawardhatan war chilled. Allahumma rizukna bi-alfi-alfi-quwah Allahumma rizukna bi-alfi-alfi-barakah Allahumma rizukna bi-alfi-alfi-karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jama'ah an-nahdiyah Allahumma rizukna bi-khusnil khatimah wa na'udhubika mingsu'il khatimah wa dakhina jannada mal-abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin Masjid Baitur Rahman hadhanu allahu wa iya kuma juma'in walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh